Intro Pemirsa Universitas Udayana melaksanakan ujian terbuka promosi doktor untuk promovenda Anak Ayu Sri Wahyuni Dalam disertasinya, Anak Ayu Sri Wahyuni mengangkat polimorfisme gen serotonin, transporter 5HTT, monoamin, oksidase A, mawa, dan pola asuh merupakan faktor resiko perilaku antisosial pada anak Promovenda Anak Ayu Sri Wahyuni menjelaskan disertasi ini dibuat bertujuan untuk memberikan pemahaman bahwa ada anak yang berperilaku antisosial yang saat ini semakin marak di masyarakat agar mendapat terapi yang optimal agar mendapat terapi yang optimal sehingga mereka tidak harus berakhir di penjara dan menjadi pelaku kriminal kronis perilaku antisosial anak terjadi karena beberapa faktor salah satunya karena mereka terlahir dengan kelainan gen, yaitu polimorfisme gen apalagi jika kelainan ini disertai dengan pola asuh atau lingkungan grup yang mengicu anak menjadi nakal seperti pola asuh otoriter atau penelantaran maka mereka akan berkembang menjadi pelaku kriminal di masa mendatang disertasi ini diambil karena ketertarikan Promovenda pada anak-anak karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa ditambahkannya kasus antisosial anak seperti ini dikatakan cukup banyak di Bali dari laporan KPPAD 2017 ada 130 kasus yang melibatkan anak berhadapan dengan hukum hampir 50%-nya berakhir dengan pemencaraan yaitu di lembaga pendidikan khusus anak seperti lapas anak di Karangasem sebagian lagi ditempatkan bersama-sama dengan anak pidana dewasa dikerobohkan atau dilapas-lapas di kabupaten karena orang tuanya tidak menginginkan disertasi ini bertujuan untuk lebih memahami bagaimana anak-anak yang berperilaku antisosial yang saat ini semakin marak di masyarakat dapat diterapi dengan terapi yang optimal sehingga mereka tidak harus berakhir di penjara dan menjadi pelaku kriminal kronis harapan saya bisa merekomendasi kepada pemerintah bahwa pemeriksaan serotonin dan monoamin pada semua kasus anak berhadapan dengan hukum menjadi rekomendasi pertimbangan hukum pada peradilan anak sehingga anak tidak berakhir dilakukan pembinaan khusus anak atau istilahnya menjadi narapidana anak sehingga anak tetap bisa sekolah tetap bisa punya masa depan dan dia jadi sehat melalui disertasi ini via keberadaan pemeriksaan serotonin dan monoamine pada semua kasus anak berhadapan dengan hukum dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah dalam pertimbangan hukum pada peradilan anak sehingga anak tidak berakhir dengan dilakukannya pembinaan khusus anak atau menjadi narapidana anak sehingga anak tetap bisa sekolah tetap bisa punya masa depan dan dia jadi sehat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih